Pendekar Naga dan Harimau Jilid 15 He Ho Im cepat meloncat turun dari kudanya dan memberi hormat Salam Kepada Hiang Chu katanya Tetapi Ibu Hang masih terlongong-longong di atas kudanya Ia memang benci kepada orang yang berkali-kali menyakiti hatinya dengan ucapan-ucapan yang bernada menghina ketika berada di rumah Pak Kiong An tadi Namun Ibu Hang juga gentar setelah melihat kehebatan orang itu yang dapat muncul begitu saja seperti sesosok hantu saja Dengan metu yang tajam Tel Yong Hiang Chu menatap Ibu Hang dari balik kedok hitamnya Suaranya dingin, Hi, perwira gendut, kau telah membuatku sangat muak dengan tingkah Lakumu di rumah Pak Kiong An tadi Kini aku akan mengambil batok kepalamu Ibu Hang maupun He Ho Im terkejut mendengar itu Ibu Hang telah meraba gagang goloknya Namun dia sendiri ragu-ragu apakah goloknya itu akan bermanfaat untuk menghadapi manusia yang mirip siluman itu Sementara itu He Ho Im terkejut sebab dengan terbunuhnya Ibu Hang akan berarti rusaknya kerjasama Tel Yong Hiang Chu dengan Pak Kiong An Pak Kiong An tentu akan merasa tidak senang kalau rekan sekerjanya itu belum-belum sudah berani membunuhi perwira bawahannya dengan sewenang-wenang, dengan alasan yang remeh saja Padahal He Ho Im merasa bahwa keberhasilan kerjasama itu akan ikut menentukan masa depannya pula He Ho Im pula yang menjadi penghubung untuk memperkenalkan Pak Kiong An dengan Tel Yong Hiang Chu dan ikut mengatur terjadinya kerjasama itu Karena itu, cepat-cepat ia berkata kepada Tel Yong Hiang Chu Tunggu dulu, Hiang Chu, apakah alasan sekedar merasa muak itu sudah cukup untuk membunuh seseorang? Lebih dari cukup Aku bahkan kadang-kadang membunuh beberapa orang karena iseng saja Sahut Tel Yong Hiang Chu dingin mengcidikan Jadi apa salahnya kalau aku bunuh si gendut ini? Harap Hiang Chu menyabarkan hati Hiang Chu baru saja memulai kerjasama dengan Pak Kiong Chiang Kun Dan awalan dari kerjasama itu sudah bagus Bagaimana sekarang Hiang Chu hendak merusakkan kerjasama ini hanya karena alasan yang remeh saja? I Bun Hang adalah perwira kepercayaan Pak Kiong Chiang Kun Dan Pak Kiong Chiang Kun tentu akan menganggap tindakan Hiang Chu ini keterlaluan Aku tidak takut kepada Panglima Tua yang berpenyakit bengek itu Ia dengan pasukannya bisa saja meratakan sebuah kora atau benteng Tetapi ia tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada aku Ia tidak tahu siapa aku dan tidak tahu kemana akan mencari aku Sedangkan aku dapat masuk ke rumahnya setiap saat yang aku kehendaki dan membunuh seluruh keluarganya Selama percakapan antara Ho Ho Im dengan manusia yang mirip siluman itu berlangsung I Bun Hang dan kedua prajurit pengawalnya hanya duduk membeku di atas punggung kuda mereka masing-masing Tangan mereka memegang senjata, namun basah dengan keringat dingin Mereka sadar bahwa nyawa mereka benar-benar tergantung dari hasil pembicaraan Ho Ho Im dengan bekas pemimpinnya di jaman HWL Yong Pang itu Ho Ho Im masih berusaha membujuk Tel Yong Hiang Chu agar tidak berbuat sesuatu atas diri Bun Hang Apa yang Hiang Chu katakan itu benar semuanya Memang Hiang Chu dapat saja berbuat sesuatu atas diri Pak Kiong Chiangkun Semudah orang membalikan telapak tangan sendiri Tapi dengan demikian bukankah Hiang Chu kehilangan seorang yang sesungguhnya dapat membantu Hiang Chu untuk mencapai cita-cita Hiang Chu untuk menguasai Dunia persilatan Cita-cita Hiang Chu yang, maaf, pernah Hiang Chu coba beberapa tahun yang lalu namun gagal Orang berkeredung itu nampak merenung sebentar Jika menuruti gejolak kemarahannya, ingin rasanya ia membunuh sepuas-puasnya Sebab sudah jadi wataknya bahwa nyawa orang lain sangat tidak dihargainya Baginya, membunuh beberapa orang terasa ringan tanpa beban perasaan sedikitpun Seperti membunuh nyamuk atau lalat saja Bahkan ia sering menganjurkan kepada anak buahnya Keahlian membunuh, seperti juga keahlian-keahlian lainnya Harus selalu dilatih dan diasah agar makin lama makin mahir Karena itu kalian harus selalu melatihnya setiap saat Dan bukankah di sekitar kalian ada banyak orang yang bisa dijadikan sasaran latihan kalian Namun kali ini terasalah kebenaran kata-kata Hauim bahwa sebaiknya ia harus tetap menjaga hubungan dengan Pak Kiongan kerjasama itu menguntungkannya Sebab ia dapat menyingkirkan tokoh-tokoh dunia Persilatan yang dapat menyainginya untuk menduduki jabatan Bulim Bengcu Pemimpin umum Rimba Persilatan Sehingga ia akan dapat melangkah ke kursi Bulim Bengcu dengan mulusnya Misalnya dalam rencana penyerangan penjara kerajaan oleh para pemberontak beberapa hari lagi Saat itu entah berapa banyak tokoh Rimba Persilatan yang bakal ikut terjaring oleh Pak Kiongan Sehingga saingan-saingan pun akan berkurang banyak Karena otaknya ternyata masih cukup jernih untuk dapat berpikir untuk tujuan jahatnya itu Akhirnya Teliong Hilangcu memutuskan untuk menerima usul Hauim itu Baik, aku tidak akan membunuh bangsat gendut ini Tetapi paling tidak aku harus mencungkil sebelah matanya untuk kenang-kenangan Hauim sendiri berjuluk Setsin Kui si setan ganas Menandakan wataknya yang kejam Namun kekejaman Setsin Kui kalau dibandingkan dengan Teliong Hilangcu sungguh terlalu kecil Bukan apa-apanya Setsin Kui Hauim kejam kepada musuh-musuh yang merintangi tujuannya Namun Teliong Hilangcu bisa menjadi kejam tanpa alasan apapun Atau hanya sekedar iseng atau berlatih membunuh Sehingga Hauim sendiri sering merasa ngeri dengan kekejaman bekas pemimpinnya yang luar biasa itu Hampir-hampir tidak masuk akal namun kenyataannya demikian Tapi bagaimanapun juga Hauim harus berusaha sekuat tenaga Agar hubungan yang sudah terjalin antara Teliong Hilangcu dengan Pak Kiong An itu tidak menjadi berantakan Bukan karena Hauim adalah seorang yang baik hati sehingga ingin merukunkan sesamanya Namun karena hubungan baik antara kedua tokoh itu akan menguntungkannya Kalau sudah tidak menguntungkan lagi Buat apa repot-repot merukunkan mereka? Mau saling cakar atau saling gorok ya silahkan saja Kata Hauim, jangan, Hyangcu, aku mohon dengan sungguh-sungguh agar Hyangcu Tidak melukai rambut pun atas diri saudara ibun ini Semua yang telah kita sepakati bersama Pak Kiong Chiangkun akan menjadi rusak Hanya karena Hyangcu tidak dapat menahan diri Aku mohon, Hyangcu Bahkan untuk memberi tekanan kepada permohonannya itu Hauim berlutut pula dan membentur-benturkan jidatnya ke tanah Teliong Hyangcu menghentakan kakinya ke tanah Geramnya, huh, apapun yang inginku lakukan Kau selalu mencegahnya Tanganku sudah gatal Lalu di mana aku harus membunuh? Tiba-tiba Hauim menyeringai kejam dan melirik ke arah kedua orang prajurit pengawal ibun Hang itu Dua orang prajurit yang tidak tahu apa-apa Dan sejak tadi hanya mendengarkan pembicaraan itu dengan setengah mengerti setengah bingung Pikir Hauim, kedua prajurit keroco itu sudah mendengar sebagian kecil dari rahasia komplotan ini Karena itu mereka tidak boleh dibiarkan hidup Selain itu, juga sekalian dapat Dijadikan pelampiasan nafsu membunuh Hyangcu yang agaknya sulit dikendalikan ini Karena itu, Hauhau bangkit dari berlututnya Dan sambil melirik ke arah kedua prajurit itu Hauhauim berkata Jika Hyangcu ingin berolah raga sedikit Kenapa harus ibun Hang sasarannya? Bukankah masih ada lainnya? Kedua prajurit itu tidak begitu mengerti ucapan Hauhauim itu Namun secara naluriah mereka segera merasa bahwa keselamatan mereka terancam Tetapi selagi mereka masih kebingungan dan menebak-nebak Tau-tau Tel Yong Hyangcu telah bergerak bagaikan kilat menerkam nyawa mereka Terlihat kedua tangan Tel Yong Hyangcu hanya bergerak ringan Seperti menggores berputar dengan ujung-ujung jarinya ke leher kedua prajurit itu Dan tahu-tahu kepala mereka sudah copot Kedua tubuh tanpa kepala itu masih duduk di atas punggung kuda Dan tangan mereka masih menggapai-gapai sejenak Sebelum mereka roboh ke tanah Tel Yong Hyangcu tertawa terbahak-bahak Dan dengar sekali gerakan saja Ia sudah menghilang bersama kedua butir kepala korbannya itu Hauhauim dan ibun Hang memang kejam Namun mereka pun terpaksa memalingkan kepala ke arah lain Selama Tel Yong Hyangcu melakukan perbuatan biadabnya itu Mereka barulah berani menoleh kembali Setelah mendengar suara tubuh yang jatuh dari kuda dua kali berturut-turut Yang mereka lihat kemudian hanyalah dua orang prajurit pengawal ibun Hang yang sudah tidak berkepala laga Benar-benar keji seperti ib Kata-kata makian hampir saja terluncur dari mulut ibun Hang Tapi kemudian cepat-cepat ditutupnya mulutnya Ia sadar bahwa caci makinya itu kalau sampai didengar oleh Tel Yong Hyangcu Bisa membawa malapetaka bagi dirinya Nyawanya baru saja lolos dari lubang jarum karena dimintakan ampun oleh Hauhauim Namun kedua prajurit pengawalnya lah yang menjadi korban Kedua tubuh tanpa kepala itu masih duduk di atas punggung kuda dan tangan mereka masih menggapai-gapai sejenak Sebelum mereka roboh ke tanah Akhirnya ibun Hang cuma menarik nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya Kepada Hauhauim ia berkata Aku berhutang nyawa kepadamu Saudara Hauhau Kalau kau tidak memujuk ib Eh, orang itu Entah bagaimana dengan nasibku ini Sudahlah Dia memang berwata aneh Tapi jika kita bisa berbicara baik-baik kepadanya maka nyawa kita pun aman Sekarang yang penting, bagaimana kita harus berbicara tentang kedua prajurit yang malang itu Keluarganya tentu akan terkejut sekali menerima tubuh mereka Entah aku harus berbicara bagaimana dengan mereka Kita perabukan saja jenazah mereka di kuil terdekat Tanpa lebih dulu memberitahu keluarga mereka Beberapa hari kemudian, barulah kita serahkan abunya kepada keluarga mereka Katakan saja bahwa mereka telah gugur di suatu tempat tugas yang jauh dari Pak Hia Menerima abu jenazah tentu tidak akan sekaget menerima tubuh-tubuh tanpa kepala Ibun Hang yang merasakan pikirannya buntu itu cuma bisa mengangguk-angguk mendengar saran Hauhauim itu Begitulah mereka melakukan rencana mereka Sementara di dalam hati Ibun Hang sudah timbul rasa takut luap biasa kepada manusia iblis itu Namun ia merasa heran juga bahwa Pak Kiong An telah mendapat rekan kerjasama yang demikian menakutkan Dalam perjalanan pulang dari kuil yang mereka titipi jenazah-jenazah itu Rasa ingin tahu Ibun Hang masih belum terlampiaskan Sehingga ia pun masih bertanya Saudara Hauhau, sejak kapan Ciyang Kun berkenalan dengan, dengan Hiang Qu Demikianlah mulai saat itu Ibun Hang mencoba membiasakan diri untuk menyebut teliong Hiang Qu Dengar sebutan yang agak lebih menghormat Bukan karena hormat benar-benar, melainkan agar betok kepalanya bisa menempel di lehernya lebih lama sedikit Jawab Ho Ho Im terus terang, sebab Ibun Hang adalah rekan sekomplotan yang dapat Dipercaya, aku yang menghubungkan Pak Kiong Chiang Kun dengan Hiang Chu Keduanya kebetulan sama-sama, memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi dengan tujuan yang berbeda Nah, bukankah dengan kerjasama itu maka tujuan masing-masing akan dapat dipercepat tercapainya? Apakah Saudara Ho Ho berkepentingan dengan terwujudnya cita-cita kedua belah pihak? Tentu saja Bukankah Saudara Ibun juga demikian? Kalau kita tidak berkepentingan, kita tidak akan berada dalam komplotan Nah ini Lika Kelak Pak Kiong Chiang Kun mencapai kedudukan tinggi, bahkan yang tertinggi Bukankah kita sebagai pendukung-pendukungnya akan menikmati hasilnya pula? Isikan sebagai perwira rendahan terus-menerus seperti sekarang ini Kepala Ibun Hang terangguk-angguk Tanpa dijelaskan pun ia sudah tahu maksud perkataan kedudukan yang tertinggi itu Apalagi yang tertinggi itu kalau bukan kasar? Para bawahannya sudah sama-sama maklum bahwa Pak Kiong An sebenarnya memendam niat untuk duduk di singgah sana Meskipun Panglima Tua itu tidak pernah bicara secara terang-terangan Dan itu pula sebabnya Pak Kiong An membentuk sebuah komplotan rahasia yang demikian ketat dan kerasnya Sebab tanpa sikap yang ketat dan keras maka rahasianya bisa bocor keluar Kalau rahasia bocor keluar, itu alamat bahwa Pak Kiong An beserta seluruh keluarganya bakal dihukum mati Sebab mencoba menggulingkan kedudukan kaisar adalah dosa besar tak berampun Saudara Hau, tidak mungkinkah suatu saat Pak Kiong Chiang Kun dan Teliong Hiang Chu menjadi musuh karena berebut kedudukan? Seperti riwayat Chu Goan Chiang dan Tio Su Seng yang berjuang bersama-sama merebut negeri menumbangkan kaisar Goan Sante Tapi setelah menang mereka bermusuhan sendiri memperebutkan tahta Tidakkah hal ini akan terjadi pada diri Pak Kiong Chiang Kun dan rekan kerjasamanya itu? Hau Im merenung sejenak sebelum menjawab tujuan mereka berdua berlain-lainan Tujuan Pak Kiong Chiang Kun, kita sudah sama-sama tahu Sedangkan tujuan Teliong Hiang Chu sekedar untuk menjadi seorang bulim Beng Chu, ketua rimba persilatan Itulah cita-citanya yang diimpikannya sejak ia masih tergabung dalam HWL Yongpang dulu Tetapi kedudukan bulim Beng Chu itu adalah sebuah kedudukan yang kuat Bukankah dengan kedudukannya itu ia dapat memerintah ribuan orang dari kalangan dunia persilatan? Bukankah itu sama saja dengan ia memiliki ribuan prajurit yang semuanya berilmu tinggi? Tidakkah ia kelak tergerak hatinya untuk bersaing dengan Pak Kiong Chiang Kun? Hau Im tidak menjawab, ucapan Ibun Hang itu memang masuk akal dan mungkin sekali terjadi Hau Im sendiri sebenarnya juga sudah pernah memikirkannya Menilik watak Pak Kiong An maupun Teliong Hiang Chu yang sama-sama kejam dan haus kekuasaan itu Mustahilah kalau kerjasama antara mereka berjalan dengan tulus Suatu saat kelak mereka pasti akan saling mengintai dan menerkam Kalau demikian, kemanakah aku akan berpihak? Begitu Hau Im bertanya kepada dirinya sendiri Dan dijawabnya sendiri pula, hanya di dalam hati, aku berpihak kepada akal sehatku Siapa yang kelihatannya akan menang, dialah tempat aku berperijak Aku harus pandai-pandai menentukan langkah Sudah tentu jawaban itu tidak diutarakan kepada Ibun Hang Bahkan ketika Ibun Hang bertanya kemana ia hendak berpihak jika terjadi pertentangan Maka Hau Im yang licik itu hanya menjawabnya dengan samar-samar saja Semoga pertentangan itu tidak terjadi Tapi kalau terjadi juga, yah, kita kan cuma perwira rendahan yang hanya mengikuti keadaan saja Ibun Hang tertawa, agaknya ia dapat menangkap sesuatu makna di balik kalimat yang kabur itu Maka ia pun berkata, aku kira Sikap saudara Hau Im memang bijaksana Dan masuk akal juga Keduanya sama-sama tertawa dan sama-sama paham apa arti tertawa mereka Ketika Ibun Hang tiba di depan pintu rumahnya Ia berbasa-basi dengan mempersilahkan Hau Im untuk mampir sejenak Namun Hau Im menolaknya Lalu keduanya saling mengucapkan selamat malam dan berpisah Rumah Hau Im sendiri tidak terlalu jauh dari rumah Ibun Hang itu Hari demi hari berlalu Sementara Pak Kiong An sibuk dengan jaringnya yang akan digunakan untuk menangkap 50 ekor kakap sekaligus Maka hari ujian ke prajuritam pun sudah dekat Di sebuah lapangan luas di luar pintu timur kota Pak Hia Sebuah panggung telah disiapkan Di panggung itulah nantinya akan duduk para panglimat, para pangeran, menteri dan lain-lain yang akan menyaksikan ialannya penyaringan calon-calon prajuritam Hari itu pun tiba Sekeliling lapangan telah dihias dengan bendera-bendera berwarna-warni Panggung kehormatan telah dijaga ketat oleh pasukan yang berseragam merah-hitam Itulah pasukan anak buah Kiyubun Tetok Panglima Sembilan Pintu Kota Maksudnya panglima yang bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam kota Namun nampak juga prajurit-prajurit dari kesatuan-kesatuan lainnya yang berada di situ untuk mengawal panglimanya masing-masing Nampak pula Pak Kiyong Leong dalam seragam panglimanya yang indah duduk berdampingan dengan pamannya, Pak Kiyong An, dan di sebelah lain adalah putri bibinya, Tu Lihua Ayah Tu Lihua yang bernama Tu An An adalah seorang bekas panglima pula, dan duduk di deretan itu Sementara itu, di sekitar lapangan telah menjadi lautan manusia Bukan saja anggauta keluarga dari para calon prajurit yang ikut menonton jago-jago mereka mengadu nasib Namun sebagian dari penduduk kota Pak Hia pun telah berbondong-bondong melihat Pemilihan prajurit yang hanya berlangsung dua tahun sekali itu Dua ribu lebih anggauta pasukan Kiyubun Tetok tersebar di sudut-sudut lapangan dengan senjata terhunus Sementara itu, para prajurit yang jumlahnya juga mencapai dua ribuan itu berkumpul di satu sisi Mereka semuanya berpakaian ringkas sesuai dengan seleranya masing-masing Dan didengar dari logat bicara mereka, maka agaknya mereka pun berasal dari daerah yang berbeda-beda Bahkan ada yang datang dari luar tembok besar Sikap mereka juga berbeda-beda, ada yang menampilkan rasa percaya diri yang besar Ada pula yang nampak tegang dan ragu-ragu Ada pula yang menutupi kekecutan hatinya dengan mencoba bersikap aneh Tong Lem Hao ada di antara calon-calon prajurit itu Ia duduk tenang-tenang saja di atas serun putan Tidak dihiraukannya seorang bertubuh tinggi besar yang duduk di sebelahnya dan sejak tadi menggerutu terus Ketika tambur dipukul, semua orang serentak menoleh ke tengah lapangan Seorang yang berpakaian pejabat dari Pengpo Ceng Tong memegang sehelai kertas di tangannya dan dibacakannya huruf-huruf yang tertulis di kertas dengan suara yang keras Isinya mengutarakan bahwa ujian penyaringan prajurit itu akan berlangsung dalam tiga tahap dalam tiga hari Yang boleh ikut tahap kedua hanyalah yang sudah lolos tahap pertama Begitu pula yang boleh mengikuti tahap ketiga hanyalah yang sudah lolos tahap kedua Ujian tahap pertama adalah ketahanan jasmani Ujian tahap kedua adalah keterampilan ke prajuritan seperti menunggangi kuda, memanah, melempar lembing dan sebagainya Ujian ketiga adalah ilmu silat, bertarung melawan para pelatih dari berbagai pasukan Ujian ketiga ini untuk menentukan pangkat bagi para calon prajurit Semakin tinggi ilmunya, akan semakin tinggi pangkatnya, meskipun terbatas pula Sebab tidak mungkin seseorang menduduki pangkat yang menentukan tanpa diketahui Sampai di mana kesetiaannya kepada negara dan kaisar Waktu itu, di tengah-tengah lapangan itu sudah ada potongan-potongan balok kayu yang jumlahnya kira-kira 100 batang sama besar Para calon prajurit segera diperintahkan untuk berkumpul menurut kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan kemarin Ada 20 kelompok yang tiap kelompok terdiri kira-kira 100 orang Tong lem HOU termasuk dalam kelompok ke-11 Kelompok pertama memasuki lapangan teriak seorang perwira Masing-masing mengambil tempat di dekat sepotong balok Tetap dalam jajaran yang rapil setelah masing-masing diperiksa namanya untuk dicocokkan dengan daftar Maka ujian pun dimulai Tiap calon harus mengangkat balok kayu itu naik turun sebanyak 500 kali di bawah hitungan seorang perwira Maka gegap gempitalah lapangan itu ketika melihat para calon prajurit itu menggerak-gerakan balok yang berat itu dengan kedua tangannya menuruti irama tambur Orang yang kemarin membual mampu membunuh dua ekor harimau dalam semalam itu ternyata hanya mampu mengangkat sampai hitungan ke 100 lebih Sesudah itu tangannya lemas dan hampir saja balok kayu itu menimpa kepalanya sendiri Maka namanya segera dicoret dari daftar para calon Dengan kepala tunduk ia keluar lapangan, untuk memperbaiki kesalahannya itu ia harus menunggu 2 tahun lagi Demikianlah, kelompok demi kelompok maju untuk mengalami pendadaran yang berat itu Dari setiap kelompok, tidak banyak jumlahnya yang berhasil menyelesaikan sampai hitungan ke 500 Namun yang berhasil itu tentu saja melangkah keluar dari lapangan dengan perasaan bangga Ujian macam itu dilalui oleh Tong Lam H.O.U. dengan mudahnya Dan yang membuatnya bersemangat ialah ketika melihat seorang gadis mancu duduk di samping Pak Kiong Leong Gadis itu, Tuli Hua yang oleh Hatu Ji dan lain-lainnya dijuluki si cerwet Melambaikan tangannya kepada Tong Lam H.O.U. ketika melihat Tong Lam H.O.U. masuk ke lapangan ujian bersama dengan kelompoknya Demikianlah ujian-ujian ketahanan jasmani yang lain-lain seperti meloncati patok kayu sebanyak seribu kali Atau bergulingan dari ujung ke ujung lapangan, telah dilalui oleh Tong Lam H.O.U. tanpa banyak kesulitan Ketika matahari telah hampir tenggelam, barulah ujian tahap pertama itu dinyatakan selesai Dari 2.000 orang calon, ternyata yang dinyatakan lolos tahap pertama hanyalah kira-kira 500 orang dan berhak mengikuti tahap kedua Lainnya dinyatakan gugur Malah ada yang untuk berjalan saja sudah tidak sanggup lagi sehingga terpaksa harus digotong Di antara para penonton yang berdesak-desakan itu, ada seorang lelaki berusia kira-kira 45 tahun, berwajah tampan dan berjenggot hitam rapi Tubuhnya, yang ramping Itu memakai pakaian ringkas serba putih, namun dilapisi dengan selembar jubah berwarna biru pucat Jubah panjang jang juga bertujuan menutupi sebatang pedang pendek yang tergantung di pinggang kirinya agar tidak kelihatan Ketika seorang perwira mengumumkan bahwa ujian tahap pertama sudah selesai dan ujian tahap kedua akan diadakan besok pagi Maka orang itu pun ikut bubar meninggalkan lapangan bersama-sama dengan arus orang banyak Banyak yang membericarakan jalannya ujian tadi, atau saling memanggil dengan orang yang kebetulan dikenalnya Lelaki berjubah biru itu berjalan saja tanpa berbicara dengan siapapun Ia baru terkejut setelah merasa pundaknya ditepuk dari belakang Saudara Tong melamun rupanya kata orang yang menepuk dari belakang itu Ternyata ia juga seorang yang berpakaian jubah panjang dan tampangnya mirip seorang pedagang yang makmur Namun sepasang, matanya yang berkilat-kilat menandakan bahwa orang itu pun memiliki ilmu yang tinggi Kedua orang itu lalu saling berjalan berdampingan Dengan sikap wajar mereka saling bertanya jawab, kiranya saudara In juga sudah berada di kota ini Bersama siapa saja? Semua orang kelompokku yang ditentukan untuk serangan ini sudah ada di kota Tinggal menanti hubungan dengan rekan-rekan lain Bagus, kata orang Shitong itu singkat Dialah Gin Yancu, Si Walet Perak, Tong Wi Hang, Chong Piao Tau, pemimpin dari perusahaan pengawalan Tionggi Piao Heng yang berpusat di kota Taibeng Meskipun ia termasuk orang dagang yang umumnya harus berhubungan baik dengan pihak pemerintah yang manapun Namun agaknya Tong Wi Hang berani menyerempet bahaya dengan ikut dalam gerakan pembebasan tanah air Kedua orang itu bercakap-cakap perlahan, namun jika ada seseorang yang sedang berjalan di dekat mereka maka percakapan pun beralih ke soal-soal lainnya yang tidak terbahaya Siapa? Tau di antara orang-orang yang begitu banyak itu ada metu-metu bangsa mancu? Orang Sabtunya lagi yang siin itu adalah Pek Lui Xiang Tu, sepasang golok pektir, In Yong Dulunya di jaman HWL Yong Pang berkedudukan sebagai Lem Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera biru Kata In Yong, di sebelah lain dari lapangan tadi, aku lihat juga ada William Chutoti yang bersama dengan beberapa rekan Hong Tong Pe agaknya sudah siap juga Di dalam kota, aku bertemu dengan saudara Sandari Keipang, Serikat Pengemis, yang mengatakan bahwa orang-orang Hoa San Pe dan Bu Tong Pe juga sudah berdatangan semua dan sudah membuat hubungan Bagus! Jaga jangan sampai gerakan kita menyolok metu sehingga tercium oleh pihak musuh Apakah orang-orang Jit Goat Pang belum datang? Alis In Yong nampak berkerut tidak senang mendengar pertanyaan bentang Jit Goat Pang, Serikat Matanari dan Rembulan, yang Merupakan Serikatnya para bekas bangsawan dan Panglima-Panglima yang setia kepada kerajaan Beng itu Namun dijawabnya juga, mereka malah belum kelihatan batang hidungnya sama sekali Mereka dulu yang berkobar-kobar menganjurkan gerakan ini, dan sekarang merekalah yang paling malas berjalan ke Medan Laga Tong Wi Hong tersenyum melihat sahabatnya menggerutu macam itu Katanya, Sudahlah, Saudara In Bagaimanapun buruknya mereka di masa lalu, bahkan pernah menjadi musuh HWL Yong Pang kalian Tetapi sekarang mereka sekarang sudah menjadi kawan kita Kita harus bersatu supaya gerakan ini tidak menjadi berantakan justru di depan hidung musuh Ya ya, aku paham, Saudara Tong, kata In Yong sambil mengangguk-angguk Betapapun muaknya aku kepada bangsawan-bangsawan kesiangan yang sikapnya masih sok kuasa itu Aku tetap menahan diri agar gerakan ini tidak menjadi berantakan Tapi aku hampir tak dapat menahan diri ketika aku dengar dari Saudara Mah Yong tentang apa yang terjadi di sebuah desa bernama Jitsi Ong Tin di wilayah Hun Lam sana Itu perbuatan binatang-binatang berujud manusia Kalau aku tidak mengingat keutuhan gerakan ini, ingin sekali rasanya aku membuat perhitungan kepada mereka atas nama rakyat yang terbantai Kita pun bekerja sama dengan mereka karena hanya terpaksa, kata Tong Wi Hong Sangat terpaksa Harap Saudara In memahami hal ini Pihak mancu terlalu kuat untuk kita hadapi seorang diri, sehingga kita harus bergan dengan tangan dengan mereka yang tangannya berlumuran darah itu Akhirnya In Yong hanya biar menarik nafas dalam-dalam sambil menekan gejolak perasaannya yang hampir menjebolkan dadanya Dalam suasana kemelut seperti ini, memang tidak banyak pilihan yang tersedia Bahkan pilihan-pilihan yang tersedia pun tidak semuanya bisa dilakukan, namun justru Keadaan telah memaksanya untuk melakukan pilihan yang tak disukai itu Ketika memasuki pintu gerbang kota, Tong Wi Hong menunjuk ke arah sebuah kedai arak yang tidak begitu besar dan nampaknya juga menyediakan beberapa macam masakan sederhana Katanya, Saudara In, bagaimana kalau kuajak kau minum dulu di kedai itu? Ada banyak hal yang ingin ku bicarakan Keduanya pun masuk ke kedai itu dan memilih sebuah tempat duduk di dekat pintu Setelah memesan dua mangkuk ni pangsit dan sepoci arak, Tong Wi Hong pun mulai berkata Saudara In, bagaimana kau lihat ujian keperajuritan di lapangan tadi? Dengan care seperti itu, pemerintah Manchu akan mendapatkan pemuda-pemuda yang terbaik dari negeri ini Untuk memperkuat cengkaman kekuasaan mereka atas negeri ini Aku sependapat, Saudara In Berbeda betul dengan zaman dinasti Beng dulu, di mana orang-orang yang bisa diterima sebagai prajurit hanyalah orang-orang yang bisa menyogok para Katanya, Saudara In, bagaimana kalau kuajak kau minum dulu ke kedai itu? Ada banyak hal yang ingin ku bicarakan Pengujinya Pantas saja kalau tentara dinasti Beng begitu tidak berguna, tubuh mereka rata-rata gemuk dan berlemak, sedang tubuh prajurit-prajurit Manchu itu semuanya kekar dan ramping Inilah perbedaannya In Yong tidak segera menyahut, ia menenggak araknya secawan dan matanya menerawang jauh Lalu sambil menarik napasia berkata, ya, harus kami akui bahwa tentara Manchu memang merupakan musuh yang berat bukan main Beberapa tahun yang lalu, aku bersama Sri Baginda Chow An Ong pernah bertahan dengan gigih di sebelah timur kota ini Namun kami toh terpukul mundur tercerai berai Yang disebut Sri Baginda Chow An Ong oleh In Yong itu adalah Li Chuseng Setelah Li Chuseng dengan Laskar pemberontaknya berhasil merebut kekuasaan dari tangan Kaisar Chong Cheng yang menggantung diri Maka dia pun mengangkat dirinya menjadi Kaisar Meskipun umur pemerintahannya itu tidak lebih dari dua Bulan karena keburu digulung oleh bala tentara Manchu yang sangat kuat Namun dalam masa sesingkat itu Li Chuseng pernah menjadi seorang Kaisar Sehingga pengikut-pengikut Nia pun masih memanggilnya dengan sebutan Sri Baginda Chow An Ong Sebenarnya bukan hal itu yang ingin dibicarakan oleh Tong Wi Hang Melainkan suatu hal lain yang menyangkut seseorang yang masih berhubungan darah dengannya Maka ketika In Yong mulai bicara melantur ke masa pemerintahan Li Chuseng itu Tong Wi Hang pun berkata In Heng, Saudara In, apakah Saudara Mah Yong serta Sawa Ara Oh Yun Kim dan Lu Xiong yang baru kembali dari Hun Lam itu sudah bicara banyak denganmu? Ya, sudah, kenapa? Juga tentang anak muda yang bernama Tong Lam Hao? Ya, sudah Kata Saudara Mah, anak muda yang perkasa yang bersama-sama dengan Pak Yong Yong itu adalah keturunan dari HWL Yong Pang Chu, ketua HWL Yong Pang Pun Patut disayangkan bahwa anak muda sepandai itu telah terpikat oleh bangsa Manchu Tong Wi Hang menarik napas Ya, sangat patut disayangkan, aku telah mencoba memberinya nasihat, sebab bagaimanapun juga dia adalah keponakanku sendiri Namun hatinya terlalu keras Aku khawatir dia tersesat semakin jauh Kenapa Saudara Tong mengkhawatirkan bahwa putra HWL Yong Pang Chu itu akan tersesat semakin jauh? Aku bicara dari hati ke hati, Saudara In, kuanggap kau dapat membantu meringankan beban pikiranku Tapi lebih dulu aku punya satu permohonan kepadamu Kita adalah sahabat sejak berpuluh tahun, Saudara Tong Katakan saja, apa yang bisa ku bantu akan aku bantu Tong Wi Hang lebih dulu mengangkat cawan araknya sebagai tanda hormat yang dibalas oleh En Yong Lalu mulailah pemimpin Tiong Gi Piao Heng itu berkata, Saudara In, sebetulnya hal ini adalah urusan keluarga kami Sendiri yang tidak patut untuk merepotkan orang luar untuk ikut memikirkannya Tentang keponakan Kutong Lem HOU itu, aku benar-benar khawatir bahwa ia akan terjeblos semakin dalam kedalam rangkulan bangsa mancu, entah dengan tipuan apa Ia masih sangat lugu, jika pikirannya yang masih lugu itu dijejali dengan pikiran-pikiran yang berbahaya oleh pemerintah mancu Maka ia benar-benar akan menjadi alat yang menakutkan di tangan bangsa mancu Beberapa orang anak buah Li Tiang Hang pernah melihat sendiri betapa hebatnya ilmu silatnya, dan kemudian aku pun sudah membuktikannya sendiri Selama ini seorang musuh seperti Pak Kiong Leong saja sudah begitu susah untuk kita ladeni Masakah akan bertambah lagi dengan seorang Tong Lem HOU yang tidak kalah perkasanya dengan Pak Kiong Leong? Ya, Saudara Tong benar Apalagi kalau anak itu digabung dengan Pak Kiong Leong, di dunia persilatan ini entah siapa yang bisa menandingi mereka berdua yang bersatu padu Itulah yang ingin aku cegah Tetapi setelah aku melihatnya di lapangan ujian penyaringan prajurit tadi, aku merasa harapanku untuk menyadarkannya masih jauh, dan bahkan semakin jauh Hi, ia ada di sana tadi? Tong Wi Hang mengangguk Ya, ia ikut mendaftarkan diri sebagai prajurit mancu Selagi ia belum berseragam prajurit saja ia sudah begitu setia kepada Pak Kiong Leong, apalagi setelah kelak ia mengenakan seragam prajurit mancu Di dunia ini, orang memang sukar melepaskan diri dari ikatan kekayaan, pangkat, kemuliaan, kekuasaan dan sebagainya, apalagi kalau ikatan itu ditambah dengan ikatan yang paling alami dan paling sulit dilepaskan Yaitu cinta kepada lawan jenisnya Tong Lem Hao masih muda dan lugu pula, segala liku-liku dunia belum dikenalnya Jika pemerintah mancu menggunakan gadis itu untuk menguasainya, maka ia benar-benar akan sulit disadarkan kembali Jadi bantuan apa yang akan saudara Tong daripadaku? Tong Wi Hong ragu-ragu sejenak untuk mengutarakannya, namun akhirnya terucapkan juga keinginannya itu Barangkali permintaanku kepada saudara ini akan kedengaran seolah-olah mementingkan keluarga sendiri dan membelakangi kepentingan tanah air Namun baiklah aku katakan Sebagai paman, aku tidak sampai hati melihat keturunan satu-satunya dari kakakku itu Kelak akan dikutuk namanya sebagai pengkhianat tanah air Mungkin namanya akan dikutuk serendah nama Busan Kui Apalagi jika tubuhnya tertembus pedang kaum pejuang Karena itu aku mohon kepada saudara In dan seluruh saudara-saudara HWL Yong Pang Agar jika bertemu dengan anak itu jangan bersikap keras dulu Lebih baik lebih dulu dicoba untuk menyadarkannya Suatu permintaan yang sulit dilaksanakan Saudara Tong, kata In Yong sambil menarik napas Menyesal sekali, hal itu akan sulit dikatakannya Bukan karena kami tidak memberi kesempatan kepada putra HWL Yong Pang Chu itu untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya Namun bagaimana jika kami bertemu di medan tempur Dapatkah kami membujuknya dengan kata-kata lembut sedangkan peperangan tengah berlangsung Dan mungkin pada saat yang sama banyak pejuang yang sedang terancam nyawanya oleh Tong Lem Hao Tong Wi Hong termangu-mangu mendengar jawaban In Yong yang tegas itu Ia menarik napas berkali-kali untuk melegakan dadanya yang terasa pepat Akhirnya digenggamnya Tangan In Yong dan katanya Baiklah, saudara In, aku bisa memakluminya Tentu kau tidak bisa mengorbankan puluhan Bahkan mungkin ratusan nyawa anggauta HWL Yong Pang hanya karena Tong Lem Hao Permintaanku itulah yang keterlaluan Baiklah, aku cabut kembali permintaanku tadi Saudara Tong, aku juga minta maaf bahwa aku telah membuatmu kecewa Namun bukan berarti permintaanmu itu tidak ku perhatikan sama sekali Jika suatu saat aku bertemu sendirian dengan Tong Lem Hao itu di sebuah tempat yang sepi Bukan di tengah-tengah medan perang Maka aku memang akan mencoba melaksanakan permintaan saudara Tong itu Bahkan saudara-saudara dari HWL Yong Pang lainnya juga akan ku anjurkan untuk berbuat sama Dan aku yakin saudara-saudara HWL Yong Pang akan mudah mengerti Jika Tong Lem Hao itu benar-benar putra HWL Yong Pang Chu Maka saudara-saudara lainnya tentu dengan senang hati menjalankan pesan saudara Tong Karena kesetiaan saudara Saudara HWL Yong Pang itu terhadap Pang Chu masih belum luntur Meskipun Pang Chu sudah tidak ada di dunia ini 20 tahun lebih Terima kasih, terima kasih Kata Tong Wi Hang dengan metu yang agak berkaca-kaca Karena teringat akan kakaknya yang dulu menjadi ketua HWL Yong Pang itu Namun kemudian mati dalam usia muda sebelum cita-citanya terwujud Untuk sesaat Tong Wi Hang tidak dapat mengecapkan kata-kata selain terima kasih itu karena rasa harunya yang menyesak di dada Saudara In, terima kasih sekali jika kalian berusaha untuk melakukan itu Tapi jangan sampai ada seorang pun anak buah HWL Yong Pang Tidak peduli yang kedudukannya paling rendah sekalipun Yang sampai berkorban nyawa gara-gara permintaanku ini Jika Tong Lem Hao mati di medan perang, apa boleh buat? Dan aku pun tidak akan dapat membelanya apabila namanya dikutuk orang sebagai pengkhianat Bahkan, jika ia tidak juga mau mendengar nasihatku, pedangku sendirilah Yang akan kuhunjamkan ke dadanya, meskipun aku akan melakukan hal itu dengan sangat sedih Sebab dia adalah keturunan kakakku satu-satunya Aku hanya bisa berharap mudah-mudahan anak muda itu bisa mengamalkan ilmunya yang tinggi untuk membelat tanah airnya Kedua orang itu pun kemudian makan minum sekenyangnya di warung kecil itu Lalu berpisah ke penginapannya masing-masing Saudara Tong, apakah hujian tahap kedua itu juga akan kau tonton? Tanya In Yong sebelum berpisah Aku ingin melihatnya Barangkali saudara In juga Ya, aku dapat mengukur keterampilan prajurit-prajurit mancu untuk dibandingkan dengan anak buahku Jika mereka lebih hunggul dari anak buahku Maka aku memang tidak akan segan-segan menirunya untuk menerapkan care-care latihan mereka kepada anak buahku Dari musuh pun kadang-kadang kita bisa menarik suatu pelajaran penting yang bisa kita tiru Bagus, saudara In, kau berpikiran luas Selamat berpisah, saudara Tong Sampai jumpa besok pagi di lapangan prajurit, saudara In Keduanya pun saling berpisah dan memberi hormat Malam semakin dalam, namun akhirnya fajar pun merekah di ufuk timur dan hari baru telah terbit Lapangan di luar kota Pak Hia yang digunakan sebagai tempat penyaringan calon-calon prajurit itu pun telah menjadi ramai kembali Berbondong-bondong orang ingin menyaksikan jalannya ujian tahap kedua itu Prajurit-prajurit yang akan menjaga keamanan selama berlangsungnya pendadaran nanti Juga telah menempati tempatnya masing-masing dengan senjata terhunus Tapi panggung kehormatan untuk orang-orang berjabatan tinggi masih kosong Ketika matahari sudah agak naik barulah tandu-tandu atau kereta-kereta berdatangan Mengangkut orang-orang yang berpakaian bagus-bagus Para menteri dan panglima Di pinggir lapangan telah disiapkan puluhan ekor kuda, anak panah serta busur-busur fa, lembing dan sebagainya yang akan digunakan untuk menguji para calon prajurit Di tengah lapangan sudah tersedia belasan orang-orangan yang terbuat dari jerami dan kain Yang digantungkan pada sepotong bambu panjang yang ditancapkan di tanah Itulah yang akan menjadi sasaran para pemanah Tepat pada ulu hati orang-orangan jerami itu ada sebuah lingkaran berwarna merah Ketika para calon prajurit yang akan ikut pendadaran tahap kedua itu mulai memasuki lapangan dengan berbaris dipimpin seorang perwira yang menunggang seekor kuda tegar Maka sebagian besar penonton pun bertepuk tangan Terutama teman-teman atau kerabat dari calon-calon tahap kedua itu yang jumlahnya sudah susut banyak dibandingkan peserta tahap pertama yang kemarin Dalam satu barisan yang rapi, calon-calon prajurit itu memberi hormat ke arah panggung kehormatan, lalu menyingkir ke tepi lapangan untuk menunggu nama mereka dipanggil Ujian pun dimulai Pertama-tama, para peserta disuruh memanah orang-orangan jerami itu dari jarak kira-kira 50 langkah Lalu panah diganti dengan lembing yang harus dilontarkan Hampir tidak ada peserta yang gagal dalam ujian ini Lalu ujian pun dipersulit Orang-orangan jerami itu tidak dibiarkan diam saja melainkan digoyang-goyangkan, sehingga berayun-ayun ke kiri dan ke kanan, bahkan kadang-kadang berputar-putar tak tentu arah Tentu saja lebih banyak yang gagal dalam ujian macam ini Namun sebagian besar peserta masih tetap dapat lulus, sebab sebagian besar itu memang sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal itu Bahkan ada seorang peserta yang mampu mengemuruhkan Sorak-sorai penonton Dengan lima batang lembing dan lima anak panah yang dijatahkan untuknya itu, semuanya menancap tepat di tubuh orang-orangan itu Tak satu pun yang lolos, padahal jika seorang peserta sudah bisa menancapkan tiga lembing dan tiga anak panah saja sudah dianggap lulus Tong lem HOU sebenarnya tidak terlalu kagum dengan orang itu, dan ia juga tidak ingin terlalu pamer kepandainya Namun ketika tanpa sadar ia menoleh ke panggung dan, melihat Tuli Hoa yang duduk di samping Pak Kiong Leong itu melambai-lambaikan tangannya dengan matu yang bersinar bagaikan bintang kejora Darah Tong lem HOU bagaikan terbakar rasanya Gadis manju itu cantik sekali memakai topi bulunya yang berwarna putih berhiaskan bulu-bulu Raja Wali Gurun itu Maka Tong lem HOU bertekad untuk menunjukkan semua kebiasaannya Seorang muda dihadapan seorang gadis ingin mendapat pujian, itu hal biasa Begitu pula Tong lem HOU tidak dapat lepas dari kodrat alam ini Namun bagi Tong Wihang yang menonton di antara para penonton itu, tingkah laku keponakan itu membuat darahnya panas Bisiknya kepada ingyong yang berdiri di sebelahnya, lihat, anak tak berguna itu sudah demikian terjerat oleh si rasa cantik menju itu HOU In Yong juga melihat hal itu dengan alis berkerut Namun ia mencoba mendinginkan hati Tong Wihang yang panas Hal itu biasa terjadi antara seorang lelaki muda dengan seorang gadis Bukan berarti Tong lem HOU tidak bisa diperbaiki sama sekali Jika suatu saat kita berhasil menemuinya dan berbicara kepadanya Aku yakin semuanya belum terlambat untuk diperbaiki Tong Wihang masih juga mengeram Suatu saat akan kubunuh rasa betina yang cantik itu Agar keponakanku bebas dari guna-gunanya In Yong hanya dapat menarik napas dalam-dalam Ia dapat memahami betapa gejolak perasaan sahabatnya itu melihat seorang Keponakannya telah terpikat oleh musuh Namun In Yong masih mencoba mengendalikan sahabatnya itu agar tidak melakukan sesuatu yang berbahaya Bukan saja berbahaya bagi dirinya sendiri Tapi juga berbahaya bagi keseluruhan rencana yang sudah tersusun rapi dan pelaksanaannya sudah diambang pintu itu Jika kau bunuh rasa cantik itu, saudara Tong, maka Tong lem HOU bukannya menjadi sadar Melainkan malah akan membenci saudara Tong sampai ke tulang sung-sungnya Tidak ada harapan ia akan kembali ke pangkuan kita Dadaku terasa hampir retak memikirkannya Tenanglah, saudara Tong Jalan belum buntu sama sekali Sementara itu di tengah-tengah lapangan, Tong lem HOU tengah menunjukkan kemahirannya Meskipun orang-orangan jerami yang diincarnya itu berayun-ayun dengan cepat dan dengan gerakan yang tak dapat ditebak Namun kelima batang anak panahnya seakan Akan mempunyai metu di ujungnya, dan dengan tepat hingga pada bulatan merah di ulu hati orang-orangan itu Bahkan Tong lem HOU melepaskan panah-panahnya secara acuh-ta'acuh saja, seakan-akan tidak melihat sama sekali Tontonan seperti itu tentu saja membuat penonton bagaikan meledak dengan sorak-sorainya Tu Li Hua yang duduk di panggung bertepuk-tepuk tangan dengan sikap seperti anak kecil Gadis-gadis mancu umumnya memang lebih bebas gerak-geriknya dari gadis-gadis bangsa Han yang terikat dengan adat istiadat ribuan tahun Itulah sebabnya orang Han memaki gadis-gadis mancu sebagai tidak tahu malu dan liar, sebaliknya orang mancu memaki perempuan-perempuan Han dengan kolot dan munafik Pemanah yang mahir sebelum Tong lem HOU tadi melongo melihat kepandayan memanah ternyata dapat diungguli orang, padahal ia sudah merasa dirinya sendiri cukup hebat Namun dengan tulus ia mengacungkan jempolnya kepada Tong lem HOU dari kejauhan Tong lem HOU membalasnya dengan anggukan yang ramah Sementara itu, seorang perwira telah menyerahkan lima batang lembing kepada Tong lem HOU Kembali orang-orangan jerami yang ulu hatinya masih penuh dengan panah itu diayunkan sekeras-kerasnya Dan lembing-lembing Tong lem HOU pun berterbangan, seolah-olah susul menyusul tanpa jarak dan Kelima-limanya menancap tepat di ulu hati orang-orangan itu, sehingga lima panah dan lima lembing seolah terdesak-desakan di lingkaran merah yang tidak lebih luas dari mangkuk itu Malahan lembing-lembing itu bukan sekedar menancap capi juga menembus sampai ke belakang Kekaguman penonton benar-benar tak terbendung lagi Sorak-sorai membahana menggetarkan lapangan itu Tong lem HOU benar-benar menjadi bintang lapangan pada hari itu Bahkan orang-orang yang sebenarnya membenci pemerintahan mancu pun tak Urung mengaguk-anggukan kepalanya dengan kagumnya Tong lem HOU, seorang anak gunung yang sejak kecil hidup dalam kesunyian dan kemiskinan, tiba-tiba merasa dirinya menjadi orang besar Di sini, di Pak HIA, ibu kota kerajaan, ribuan orang memujanya, menganggapnya sebagai dewa yang turun dari langit Tentu saja Tong lem HOU tidak melewatkan kesempatan yang selama ini diimpikan saja belum pernah Selama ini ia sudah merasa sangat gembira jika dendeng daging serigala yang dijualnya di Jitsyong Tin habis dibeli orang Sehingga uang penjualannya bisa dibelikan baju atau barang-barang keperluan lainnya buat ibunya Tapi di sini, ia tidak mimpi bahwa namanya mendada akan terkenal dalam waktu satu hari saja Rasa bangga bagaikan menyesak di dadanya, pikirnya, alangkah terkejutnya ibu kelak jika ia ku bawa ke kota ini Dan ternyata aku sudah menjadi seorang yang terhormat di kota ini Pada metu acara ujian-ujian berikutnya, Tong lem HOU berusaha berbuat sebaik-baiknya bukan sekedar untuk lulus masuk tahap ketiga Melainkan juga untuk memancing tepuk tangan dan kekaguman orang-orang di sekeliling lapangan Pada metu acara memanah dan melempar lembing dari punggung kuda yang berlari kencang Kembali ia telah menunjukkan keunggulan dari rekan-rekan peserta ujian lainnya Metu acara yang terakhir, yang paling sulit pun tiba Acara masih tetap memanah dan melemparkan lembing ke arah orang-orangan jerami yang digerak-gerakan dengan keras Dan si pemanah tetap berada di punggung kuda yang berlari kencang Namun kali ini kudanya tidak berlari lurus dari depan Melainkan lebih dulu membelakangi sasaran Dan kemudian dengan satu aba-aba dari seorang perwira yang berdiri di panggung kecil Maka kuda itu harus berbelok tajam dan lembing atau anak panah pun ditembakkan ke sasaran Namun sasarannya kali ini pun dipersulit Ada tujuh Buah orang-orangan jerami yang letaknya tak teratur Masing-masing diberi tanda dengan angka 1 sampai 7 Dan para calon perajurit harus mengarahkan panah-panah dan lembing-lembing mereka Kesasaran yang diteriakan oleh perwira di atas panggung kecil itu Ternyata ujian ini benar-benar berat Sehingga diadakanlah ketentuan bahwa jika si calon dapat mengenai 4 saja dari 10 kali kesempatannya Maka akan dianggap lulus Demikianlah para calon perajurit itu menunjukkan keterampilan masing-masing dengan semangat yang tinggi Jika ada yang bisa berhasil 5 kali dari 10 kesempatan itu saja Orang sudah berteriak-teriak memujinya Namun tong lem HOU yang tengah mabuk sanjungan itu telah membuat penonton bagaikan kesurupan setan Ketika ia menyelesaikan sasaran-sasarannya dengan tepat Boleh dikatakan baru saja bibir perwira di atas panggung itu terkatup menyebut tangkah salah satu orang-orangan jerami itu Maka detik itu pula panah atau lembing sudah sampai kesasarannya Di panggung kehormatan, Panglima tua Pak Kiong An melihat yang terjadi di lapangan itu dengan metu yang tidak berkedip Anak muda itu telah sangat menarik perhatiannya Kepada seorang perwiranya yang berdiri di belakangnya, Pak Kiong An bertanya Hi, kau tahu siapa anak muda itu? Perwira yang berdiri di belakang tempat duduk Pak Kiong An itu bukan lain adalah HOU yang pernah menelan pengalaman pahit dari Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU ketika berada di tengah sungai yang cek yang bersama teman-temannya itu Maka tanpa melihat catatampun HOU sudah hafal akan diri Tong Lem HOU Sahutnya, dia yang bernama Tong Lem HOU, sahabat Pak Kiong Leong yang datang dari Tiam Jong San seperti yang pernah ku ceritakan kepada Chiang Kun dulu Alis Pak Kiong An yang putih seperti kapuk itu pun berkerut kurang senang ketika mendengar keterangan itu Desisnya, celaka 12. Kalau sampai pasukan Hui Leong Kun bertambah dengan seorang jagoan lihai semacam ini Maka pamer keponakanku di hadapan Seri Baginda tentu akan semakin terang dan aku semakin tersudut Ini tidak boleh terjadi HOU mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Kiong An dan berbisik Jangan khawatir, Chiang Kun Bukankah Chiang Kun sekarang memiliki seorang jagoan yang luar biasa tangguhnya? Si siluman hitam yang menamakan dirinya Tel Yong Hiang Chu itu Memang dia tangguh, tapi dia bukan anak buahku yang dapatku suruh-suruh setiap saat Ia juga datang dan pergi semaunya saja Jika sedang ada urusan penting yang harus segera ditangani dan dia tidak muncul, lalu bagaimana? HOU TM menarik nafas Ia tidak berkata apa-apa lagi Sementara itu, di deretan kursi yang sama, Pak Kiong Leong juga sedang mencemaskan Tong Lam HOU Bukan mencemaskan raga atau tubuhnya, namun mencemaskan bahwa Sanjung Puji yang berlebihan kepada sahabatnya itu akan merusak kepribadiannya Orang bisa menjadi lupa daratan jika terus-menerus dipuja Selama ini Pak Kiong Leong bersahabat dengan Tong Lam HOU karena saling menghormati kepribadian dan pendiriannya masing-masing Meskipun banyak juga titik-titik perbedaan antara kedua pribadi yang kuat itu, namun keduanya tetap saling menghormati Kini, jika Tong Lam HOU menjadi kehilangan kepribadian, menjadi seorang yang mabuk keuasaan dan sanjungan Bagaimana Pak Kiong Leong bisa tetap menghormati pribadi macam itu? Ia akan menemukan seorang bawahan yang berilmu tinggi, tetapi akan kehilangan seorang sahabat yang berpribadi kuat Pak Kiong Leong menarik nafas dalam-dalam dan berharap mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi Ia ingin Tong Lam HOU tetap Tong Lam HOU selama berada di Tiam Jong San dulu, tidak berubah Meskipun barangkali ia akan mengenakan seragam perwira yang bagus dan bukan lagi Pakaian seorang pemburu yang lusuh dan jelek Biarlah pakaian ditukar, suasana pun tertukar, namun Tong Lam HOU tetap dalam kepribadiannya Barangkali aku tetap berperasangka kepadanya, kata Pak Kiong Leong dalam hati untuk membantah kecemasannya sendiri Sikap Tong Lam HOU itu mudah-mudahan hanya karena kegembiraannya saja, dan suatu kelaknya akan dapat menerima keberhasilannya itu dengan sikap dewasa tanpa kehilangan keseimbangan Bukankah aku sendiri juga pernah bergembira dan berkelakuan mirip orang sinting ketika pertama kali mendapat sanjungan karena kemenanganku Ketika Pak Kiong Leong menoleh ke sebelah kirinya dan pandangan matanya membentur seraut wajah berbentuk bulat telur yang berkulit putih Bermata seperti bintang, berhidup mancung kecil dengan bibir yang merekah merah dan sepasang lesung pipit di ujung-ujung bibirnya Sementara dari bawah topi bulunya tersembulah rambutnya yang hitam tebal seperti setra Tiba-tiba Pak Kiong Leong tersenyum sendiri Selama beberapa nari berada di ibu kota ini, Tong Lem H.O.U. dan Tuli H.O.U.A. rasanya semakin nerat saja Meskipun keduanya sering saling mengejek atau saling menggagu seperti anak kecil saja Namun Pak Kiong Leong tahu bahwa sepupu perempuannya yang tidak pernah tertarik kepada anak muda yang manapun juga itu Kini agaknya sudah menemukan pilihannya Dan sinar metu, Tong Lem H.O.U. yang selalu memandang Tuli H.O.U.A. dengan kekaguman seperti menatap sesosok bidadari-dari langit itu pun tidak lepas dari pengamatan Pak Kiong Leong Agaknya P.O.U. mulai mempunyai pengaruh kuat atas diri A.H.O.U Ini bisa dimanfaatkan agar A.H.O.U. tetap dapat berdiri jalan kepribadiannya yak asli, batin Pak Kiong Leong Tapi apakah si cerwet ini bisa diajak bicara bersungguh-sungguh? Selama ini jika bicara denganku ia selalu bergurau saja Mudah-mudahan kalau bicara tentang Tong Lem H.O.U. la akan bisa lebih Sungguh-sungguh, biarpun ia pasti akan mencubitku sekeras-kerasnya kalau isi hatinya kena ku tebak Hampir-hampir Pak Kiong Leong tertawa sendiri, namun ditahankannya supaya tidak menimbulkan keheranan orang lain Sementara itu, seorang perwira dengan suara yang lantang telah menyapakan bahwa ujian itu ditutup Lalu dibacakan nama-nama para calon yang lolos ujian tahap kedua itu Dari 500 calon lebih, hanya 300 yang dianggap layak untuk diterima sebagai prajurit Jika seseorang diterima pada tahap kedua ini, sesungguhnya ia sudah diterima sebagai prajurit Ujian tahap ketiga sudah bukan bersifat penyaringan lagi Melainkan untuk sekedar menentukan kemampuan para prajurit itu untuk ditempatkan di tatarannya masing-masing Ada yang langsung menjadi seorang perwira, namun sebagian besar tentu harus mulai dengan menjadi seorang prajurit yang paling rendah pangkatnya Ujian tahap ketiga tidak akan diadakan di tempat terbuka Melainkan di gedung pengpo cengtong, di sebuah ruangan yang tertutup Yaitu ujian ilmu silat, melawan para pelatih dari pasukan-pasukan yang ada di ibu kota Inilah ujian yang paling berat, dan kemungkinan untuk tewas dalam ujian harus siap dihadapi oleh para calon Setelah ujian itu selesai, orang-orang pun berbondong-bondong mengalir meninggalkan lapangan itu Seperti air di sebuah kolam yang dibuka tanggulnya Tonglem Hao Uyak menjadi pujaan penonton pada hari itu Nampak berkuda bersama-sama dengan Pak Kiong Leong lainnya yang menjadi teman baiknya Tentu saja yang paling dekat dengan Tonglem Hao Uyak adalah si Cerwe Tu Lihua Dengan tatapan matu yang kagum tanpa disembunyikan Ia berkuda di samping Tonglem Hao Uyak dari matanya selalu Menatap ke anak muda di sampingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!